Gubernur Sumbang Satu Ekor Sapi Kurban Bagi Warga Lapas Kelas 36 Lea Sambangi Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 36 Lea, Gubernur Maluku Murad Ismail menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1443 Hijriya, Minggu 10 Juli 2022. Didampingi langsung oleh Pejabat Bupati Buru Jalaluddin Selampesi, Sekda Buru M. Ilyas Hamid, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan rombongan saat ini tiba di lapas kelas 36 Lea, disambut dengan suguhan hadrat dan tarian sawat yang dipersembahkan oleh warga binaan masyarakat. Gubernur di hadapan para narapidana menyampaikan beberapa pesan berupa nasihat agar para napi selama menjalani hukuman untuk selalu berupaya, mengubah sifat dan juga perlakuan untuk menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Hukuman yang dijalani menjadi pelajaran yang berharga, sehingga nantinya saat keluar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama dan bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang di luar nantinya. Selanjutnya, usai menyampaikan beberapa pesan dan nasihat, Gubernur juga menyerahkan bantuan satu ekor sapi sebagai hewan kurban untuk para narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan kelas 36 Lea. Gubernur juga meluangkan waktu untuk berkeliling melihat langsung kondisi sel-sel yang ditempati oleh para napi, baik sel pria maupun wanita di dalam lapas. Seperti diketahui, sesuai keterangan yang disampaikan oleh PLH Kepala Lapas kelas 36 Lea, Tersi Victor Noya, bahwa total penghuni lapas kelas 36 Lea saat ini berjumlah 88 orang. Terdiri dari 50 adalah kasus perlindungan anak, 1 kasus narkoba, 2 pencurian, pembunuhan 10, kesusilaan 3, kekerasan dan penganeian ada 4, penipuan 1, dan korupsi 13 orang. Terima kasih.